halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bagaimana kabarnya teman-teman semoga baik-baik saja ya teman-teman di video kali ini saya akan sedikit melihatkan akan melihatkan ya akan apa ya akan berbicara akan melihatkan akan memperlihatkan ini dena yang rencananya saya mau bikin rumah teman-teman dena jadi begini teman-teman saya kan kemarin bingung mau rumah model apa Nah terus saya punya teman-temannya lagi itu bersih tak asyik 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 pokoknya gambar-gambar teman-teman jadi saya ke rumahnya datang ke rumahnya minta tolong dibikinin pertama ini karena saya mau buka kaki atau mau bikin galur pondasi jadi saya minta yang yang utamanya ini ini teman-teman ini kan lantai satu ini lantai dua mati lantai empat jadi teman-teman buat yang mau bangunan daripada bingung mending cari apalahnya arsitek-arsitek teman-teman arsitek kampung besok teman-teman masih komputer petok lah jadi biasanya ada paketan kayak gini teman-teman nanti si arsitek bilang Mas ini mau cuma gambar apa tambah RAP ya rencana anggaran pembangunan biaya pembangunan lah jadi saya itu ngambilnya dena masalah itu anggarannya biar saya lah yang itu yang ngerinci lah karena kan kadang kita misalnya Hai misalnya Hai misalnya Hai misalnya beli di toko kan misalnya mau yang kelas 1 kelas 2 misalkan ada yang bangunan kan ada yang mahal ada yang murah itu cuma ya kalau sampean pengen ide pengen tahu biaya fullnya nggak mungkin leset lah kalau udah gitu itu itu mending paket itu paket desain sama RAP ya ya RAP ya rencana anggaran biaya pembangunan ayat malah semangat Bu ya itu bingung teman-teman jadi ini saya saya dikasihnya yang pertama ini ini namanya dena lantai dena ya ini gambar dena teman-teman ini saya ukurannya 12x16 teman-teman ini udah ada pintunya jadi kita itu nanti bak duduk bareng sama ini arsiteknya itu Mas saya pengen depannya garasi ruang tamu kamar tidur kayak gitu terus ini tingkatnya sebelah sini terus musholanya sebelah sini kamar mandinya sebelah sini kan nanti bisa sharing sama arsiteknya akan lebih pintar pandangan mas mending yang basah area basah semua itu belakang semua cuma kalau kita nggak bersendiri pasti bingung teman-teman asli saya juga pertama itu ruang makan nanti pas bisa di depannya WC kan baru nanti kalau pas sama si arsitek itu pintar jangan mas mendingnya gini terus masalah besi-besinya kan mas pakenya ukuran besi segini 12 gemuk terus biar kuat terus ininya segini-segini juga komplit banget teman-teman lagi gini udah bagus banget lah nggak usah bingung iya teman-teman ini saya baru DP 500.000 teman-teman nanti selanjutnya kalau udah bikin galur nanti gambarnya lagi dikerjain ini jadi dapatnya gini teman-teman satu dena ini dena ukuran terus gambarnya tampak depan tiga dimensi tampak samping tiga dimensi tampak belakang tiga dimensi elevasi tampak samping elevasi tampak teman-teman begitu teman-teman karena saya enggak 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 dirinci itu maksudnya anggaran pembaik pembangunannya berapa-berapa jadi cuma gambarnya cuma kalau mau dirinci lagi bisa itu ke arsitek nanti tuh eh beli semainnya segini kantong beli besinya segini kantong beli pakunya segini kantong itu nanti dirici semua teman-teman karena hasilnya pertama itu ngukur tanah sih teman-teman tanahnya segini pas bangunnya buat segini 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 karena udah full jadi kita itu enggak mungkin meleset teman-teman dulu kemarin juga saya mau bikin rumah yang gede banget cuma Hai kesawang-sawang kebedaan teman-teman terus biayanya juga kayaknya saya nggak mampu jadi diubah bahwa yang biayanya sedikit baik gitu ya Alhamdulillah ada hikmahnya teman-teman ada hikmahnya penghubungin si arsitek ini jadi buat teman-teman karena pengalaman sih ya teman saya di Korea itu ada yang bangunan baru separoh itu nggak jadi ya baru separoh kotak doang ada yang enggak sesuai dengan keinginan cuma kan ya enggak enggak nyalain pihak rumah sih ya karena pihak yang yang di Korea yang terjadi Korea cuma ngirimin gambar pengennya kayak gini cuma kan enggak tahu enggak tahu yang di rumah juga Hai bingung karena Oh mintanya kebesaran cuma adanya-nya mipil dan juga kurang kayak gitu teman-teman jadi buat teman-teman mending hubungin arsitek kayak gini teman-teman jadi kita tahu punya angan-angan ini di daerahnya segini kan kalau rumah tingkat itu biasanya satu meter itu empat juta teman-teman jadi misalnya Hai misalnya 12 kali 16 pirati Hai mis 12 kali 16 hasilnya pirati kali empat juta itu kalau yang tingkat teman-teman kalau yang enggak tingkat itu biasanya dua juta setengah lah Hai misalnya n88 kali Hai elapan meter kali 16 nah itu dikali 2.800 nanti totalannya berapa itu buat buat apa ya buat pertimbangan mentah lah teman-teman nanti kalau buat region nanti di itu diisi arsiteknya bisa bikinin anggaran yang tepat banget Oh ini kameramenya istri saya tercipta teman-teman doakan saya ya teman-teman biar penggunanya lancar barokat ditinggalin ayam rezeki ini ada terus namennya berpala amin karena menurut saya rumah kalau bikin dari awal itu lebih lebih ayamlah ketimbang beli udah jadi ya gitu teman-teman yaitu itu sih prinsip yang teman-teman Oh iya terus buka kaki ada yang komentar Mas jangan lupa selamatannya di sini juga ada malam nanti itu apa lek-lekkan di ditonggoni lah sampai pagi sambil ngopi-ngopi itu teman-teman tapi selamat lumayan yang jelas bikin rumah itu harus matang teman-teman karena apa karena jelas walaupun sampai merantau dimana bajinya banyak kalau bikin pertama rumahnya pengen gede sejelas uang sampai masuk ke rumah terus mending di kayak gitu di arsitek kan mending bisa tahu anggaran-anggarannya jadi nggak nggak ada anggaran mantrak teman-teman orang mantrak ya teman-teman cukup sekian video kali ini jangan lupa subscribe subscribe jangan lupa subscribe dan like dan komen dan share dan jangan di skip iklannya yang kuno wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dadah isbayo 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 dan cinta nah ini teman-teman ini denah lantai satu ini saya kamar tidur utama kamar tidur saya dengan istri ada kamar mandinya ukurannya tingkat tinggi ukurannya empat kali lima sini terus ini ruang tamu ruang tamu terus ini teras terus ini gerasi teman-teman enggak ada tulisan ini tingkat terus ini ruang makan terus ini apa sih kamar tidur terus ini mushola ini tempat buat wudhu terus ini dapur ini WC ini kamar mandi ini WC ini tempat keluarga kayak gitu was simpel banget teman-teman nah terus ini di lantai dua lantai duanya sebenarnya ini saya kurang cocok cuma ya nanti diubah latihan enggak apa-apa karena kemarin bikinnya kemaleman ini balkon kamar tidur tempat tidur tempat kerja anak ruang kerja teman-teman teman-teman ini buat bikin YouTube ini ruang keluarga ini gudang ini kamar ini tempat cuci ini balkon ini balkon berarti nanti di sini buat buat santai-santai teman-teman ini balkonnya ada di 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 ngarep di depan ini WC ya kayak gitulah teman-teman ini jenisnya maaf ini bukanya pamer ya ini buat pengetahuan aja teman-teman di ambil ikmah nyawai teman-teman barangkali sampai mau bikin rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh